Halo semuanya kembali lagi ke channel XLewira98 Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya dan selalu diberikan kelancaran rezeki untuk kalian Oke teman-teman di video kali ini gue akan share salah satu video tutorial yang lumayan banyak dari kalian itu request ya Gimana sih supaya game PS1 yang kalian mainkan di emulator FPS itu biar gak buruk lagi grafiknya kayak game yang itu ya Biar gak sakit mata kalian Oke jadi di tutorial ini gue akan kasih tau caranya supaya gamenya itu grafiknya itu menjadi HD ya teman-teman atau HD lah ya Biar enak dipandang itu dan Oh iya nanti di akhir video gue akan kasih tau perbandingan untuk beberapa game PS1 itu sebelum dan sesudah di setting ke HD ya teman-teman Ya semacam before after gitu lah Jadi pantengin videonya sampai akhir Oke dan sebelum mulai videonya gue minta tolong untuk di subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang Dan kalau udah let's check it out and let's begin Oke teman-teman pertama-tama yang kalian butuhkan itu ya tentu emulator FPSX-E nya ya Karena disini emulator PS1 yang gue pake itu ya FPSX-E bukan PSX-Fin atau yang lain-lainnya Dan disini tuh gue ada beberapa versi dari FPSX-E nya Dan yang akan gue setting itu nanti yang versi 1.9.0 Tapi overall sama aja kok ya untuk settingannya nanti Nah buat yang belum punya emulatornya kalian bisa download terlebih dahulu Linknya ada di video gue yang ini yang videonya tuh udah kena dolar merah teman-teman Jadi kalian bisa mampir aja kesana untuk link download emulatornya Dan di dalamnya tuh udah ada file juga ya file ISO Harvestment Fix versi Nobug nya juga Itu bonusnya di dalamnya Oke ya langsung aja silahkan buka FPSX-E kalian Atau gue sebut emulator ya biar gak susah Versi berapapun Asalnya ya bukan versi di bawah 1.60 Karena itu udah jadul banget tolong Oke setelah itu lalu pilih bagian yang config ini ya Kemudian klik video Nah disana kan ada select or config main video plugin Nah yang ini tuh silahkan nanti kalian pilih ke Pits OpenGL to Driver 2.9 Yang ini ya Bang gue gak ada plugin yang itu gimana dong Nah kalau belum ada silahkan kalian download terlebih dahulu untuk pluginnya Linknya itu ada di bawah ada di deskripsi ya Nanti kalau udah di download silahkan kalian ekstrak ke folder emulatornya ya Nah nanti kalau udah Kalau emulator kalian tuh masih jalan silahkan di close terlebih dahulu di restart ya emulatornya Silahkan dibuka lagi Nah nanti kalau udah ke config tadi nanti pilih login yang Pits OpenGL to Driver 2.9 yang tadi ya pokoknya Nah kalau udah sekarang kalian klik yang configure Oke teman-teman sekarang kita bakal coba konfigurasi dari Pits OpenGLnya tadi ya Kita mulai dari paling atas teman-teman Dari tab resolution and colors Disini tentu kita pilih fullscreen mode ya Supaya layarnya penuh gak ada sisa lagi Dan kemudian untuk desktop resolutionnya Gue pilih disini 720 Ya ini karena memang layar laptop gue Jadi silahkan disesuaikan aja sama ukuran display dari laptop kalian atau di PC kalian gitu ya Kalau memang support 4K, 8K ya silahkan gitu ya Dan kita geser ke color depth Kita pilih aja langsung 32 bit Karena gue yakin laptop jaman sekarang Pisi jaman sekarang tuh udah jarang banget yang pake 16 bit Dan kemudian untuk internal X resolution silahkan pilih yang very high teman-teman Tapi nanti sekiranya itu agak ngelag silahkan ya tinggal diturunkan aja teman-teman Tapi disini kita pilih yang very high Dan kemudian sama dengan internal Y resolutionnya Kita pilih yang paling besar yaitu disini ada ultra high ya Kemudian untuk stretching mode kita biarkan aja teman-teman Untuk stretch to full window size Jadi kita pilih yang standar aja Kemudian untuk render modenya Kita disini pilih yang nomor 2 Gue yakin untuk nomor 2 pun itu udah kuat untuk laptop jaman sekarang ya Dan kita geser ke bawah ke bagian tekstur Itu tekstur filtering Tekstur filtering itu ada 6 teman-teman Tapi disini gue pilih yang nomor 2 aja Karena nomor 2 ini udah sama aja sih Sebenernya gak begitu ngefek ya Mau nomor 2 nomor 6 Tapi disini gue lebih nyaman di nomor 2 Dan kemudian GFX card VRAM itu disesuaikan aja VRAM kalian tuh punyanya berapa Disini gue cuman 512 Tapi kalo memang kalian gak mau pusing ya Kalian silahkan pilih ke auto detect aja Nanti dia akan milih sendiri Tapi disini gue tetep pilih yang 512 Karena punya gue ya cuman 512 teman-teman Oke selesai di GFX card VRAM Kemudian kita pilih high res texture Itu silahkan dibiarkan standar aja teman-teman Dan kemudian untuk pixel shadernya ini Jangan sampe di checklist ya Jadi kita uncheck list aja Kemudian kita geser ke bawah ke frame rate Nah frame rate ini Itu gak ngefek sama sekali untuk grafik di dalam gamenya teman-teman Jadi biarin gini aja ya Jadi ya udahlah Kita acukan saja gitu ya Tapi kalo memang kalian mau niruin punya gue silahkan gitu Nah kita turun ya ke compatibility Disini off screen drawing itu kita pilih yang extended teman-teman Nah kemudian untuk frame buffer effect Itu pilih yang nomor 3 teman-teman Tapi nanti kalo memang sekiranya agak ngelag silahkan diturunkan gitu ya Dan kemudian frame buffer upload Kita pilih yang standar teman-teman ya Kita pilih yang standar Dan disini kenapa kita pilih yang standar ya Karena di nomor 2 ini Use it only when screen are missing Jadi ini untuk beberapa ISO yang memang itu ada bugnya gitu ya Dan gue yakin ISO PS1 yang untuk game-game populer itu jarang banget bug Jadi kita pilih setting ke standar aja teman-teman Nah selesai di compatibility kita turun lagi ke bawah Untuk full screen filters ya Ini yang 2 ini silahkan kalian checklist teman-teman ya Screen filtering dan juga shader effectsnya Dan kemudian kita geser sebentar Ini ada flicker fix border Biarkan aja di 0 pixel teman-teman ya Nah penting nih di shader effect ya Kalo kalian memang gak punya file tambahan untuk GPU pitnya ini Silahkan kalian pilih ke full screen smoothing aja Dan kemudian nanti ininya tentu pilih yang paling besar ya Itu maksimum Nah tapi kalo kalian memang punya filenya GL slang file GPU pitnya ini Ya pilih yang nomor 5 ini Setelah itu nanti dikonfigurasi lagi teman-teman Kesini Terus kesini Kita pilih bagian folder Di dalam emulator kalian Itu bagian ke shaders ya Jangan subfoldernya Tapi inti foldernya Shaders Tapi gue juga udah nyediain buat kalian Kalo memang kalian mau download untuk GPU pit OGL2 nya ini Filenya nanti kalo udah diekstrak silahkan di copy kesini ya Ke bagian shaders Dan Mungkin ada yang nanya Apa bedanya bang full screen smoothing sama GL slang file Nah jadi ini gue kasih tau perbedaannya teman-teman Nah gimana? Jadi kalo kalian memang agak kurang paham Jadi gue jelasin sedikit Jadi untuk full screen smoothing ini itu Memang tetep halus Cuman warnanya dia berasa mati gitu teman-teman Jadi gak kurang hidup aja gitu ya warnanya Tapi kalo untuk yang ini Dengan file tambahan tadi Itu warnanya jadi lebih wah aja Jadi lebih berwarna ya Jadi ya tinggal selera kalian aja gitu ya Oke selesai di full screen filters Kemudian kita turun ke miss Di ada 5 kolom ya Tapi yang kita checklist hanya 2 aja teman-teman Yaitu mdeck filter dan juga disable screen saver Abis itu ini biarin 0 Dan sisanya udah selesai Klik ok Dan kalo udah Langsung aja testing ke game kalian gitu ya Terserah game apa aja yang jelas Game PS1 ya karena game PS2 Yang gak akan bisa gitu ya Oke Kita bakal coba Ke game Sikoden Nah inilah dia teman-teman Tapilan grafik yang udah kita setting ke HD teman-teman Nah sekarang gue juga mau ngasih tau nih Ngasih perbandingan beberapa game PS1 Yang udah gue pilih Untuk sebelum dan sesudah disetting ke HD teman-teman Check it out Untuk sebelum dan sesudah disetting ke HD teman-teman Keturuuu Ngin selamat menikmati 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 selamat menikmati